Penasaran aja ya, pengen isi waktu, terus pengen berbagi, tapi aku cuma punya waktu, jadi ya aku ikut volunteer deh. Kalau aku secara pribadi sih, senang banget setelah ikut volunteer ini, didoain banyak orang, melihat senyumannya, orang-orang yang kita bantu, itu membawa kebahagiaan sendiri buat aku sih. Halo Sobat Hop, perkenalkan aku Firda, apa kabar nih semuanya? Oh iya, hari ini merupakan hari pangan sedunia, dan aku mau ajak Sobat Hop semua untuk masak yang banyak banget, setelah itu kita bagi-bagiin makanannya untuk saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Pasti pada penasaran kan? Yuk ikutin terus kegiatan aku hari ini. Halo Ibu, makan aku Firda. Iya Firda. Pagi-pagi gini udah sibuk, masak apa sih? Ini saya masak rendang, masak tumis-tumis buncis, ini tempe orek, kelepala hati. Ini pesenan untuk apa? Ini pesenan dari HOK Indonesia. Wala, enak banget nih, kayaknya aku harus bantu deh, boleh enggak? Boleh, kalau Firda mau. Tapi aku dapat jatah kan? Iya, aman tuh. Kalau boleh tahu ini masaknya berapa kilo sih, Bu? Ini 8 kilo. Oh 8 kilo? Udah sama semuanya atau ada daging? Dagingnya aja. Total ini kira-kira berapa kilo? Total sekitar 15 kilo sama airnya, santennya. Ini kalau bisa masak rendang tuh kan lama banget ya, Bu? Biasanya prosesnya berapa lama sih? Kalau saya ini kan karena pakai kompor HOK, jadi ya 4 jaman, karena apinya kan besar. Ah, jadi cepat ya? Cepat. Biasanya kalau aku masak rendang tuh bisa seharian, Bu? Iya, kalau apinya kecil, tapi ini kan apinya besar. Ini kalau misalkan kita tahu nih, gagingnya udah empuk atau misalkan udah matang tuh dari apa sih ada warnanya? Dari ini. Kalau misalnya belum matang itu kan dia kayak kaku. Tapi kalau udah matang itu kayak lembek. Udah itu udah empuk. Bu, ini aku lihat nih, kita kan masaknya banyak banget. Terus kualinya gede. Terus ini tadi berapa? 15 kilo ya? 15 kilo. Nah ini emang nggak apa-apa ya? Alhamdulillah selama ini saya bertahun-tahun memang pakai HOK ini. Jadi ya aman gitu. Nah Sobat HOK, kompor HOK ini memiliki bodi yang full press. Jadi tahan untuk beban ataupun berat makanan sampai dengan 100 kilogram. Jadi buat teman-teman nggak usah khawatir. Karena dengan pakai kompor HOK ini bisa masak dengan cepat kalau kalian masaknya banyak. Selain itu nih, Bu, aku denger-denger sih katanya kompor HOK ini udah dipakai profesional ya. Iya, sudah lama saya, sudah dari dulu keturunan dari mama saya, tante saya, kebanyakan pakai HOK. Iya awet, katanya aku denger-denger juga banyak chef. Terus ada pebisnis kuliner yang emang pakai kompor ini ya. Nah Sobat HOK, sekarang kita masukin makanannya ke boxnya ya. Boleh Ibu, Bu? Boleh. Ini rendang di sini. Boleh Ibu, Bu? Tutup. Tutup ya? Iya. Wah, nggak kerasa nih. Udah selesai juga kita packingnya. Dan aku mau lanjut ke lokasi untuk bagi-bagiin makanannya. Oh iya Sobat HOK, jangan kemana-mana dulu ya. Tetap temenin aku karena di sana udah ada tim Indonesia Pasti Bisa dan juga Warta Gratis yang udah nungguin kita. Jangan kemana-mana ya. Halo Sobat HOK, jadi aku udah sampai di tempat pemukiman untuk bagi-bagiin makanannya buat saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Tapi di sini kayaknya aku nggak sendirian nih. Eh, ada Kak Tegar. Halo, Kak Tegar. Apa kabar nih? Iya, pastinya baik dong ya. Apalagi ini kan kita mau bagi-bagi makanan buat orang lain nih. Iya, harus semangat. Betul banget nih. Sama kebetulan banget, kemarin aku abis nonton webseries yang judulnya Dari Kepercayaan Cinta. Wah, keren banget tuh actingnya. Bisa aja. Oke deh kalau gitu mending kita langsung aja bagiin makanannya buat saudara-saudara kita di sana. Wah, jadi kita langsung ke sana ya? Iya, yuk langsung aja yuk. Oke, siap. Oke, ayo. Halo Kak, Kakak dari Warte Gratis nih ya? Iya. Kalau aku boleh tahu nih, Kakak kenapa sih pengen ikut volunteer untuk acara atau program Warte Gratis ini? Kalau aku sih awalnya karena penasaran aja ya pengen misi waktu, terus pengen berbagi. Tapi aku cuma punya waktu, jadi ya aku ikut volunteer deh. Oh iya bener sih, jadi ini sebenarnya semua orang bisa ya kalau mau ikut Warte Gratis? Bisa banget. Kalau kayak gitu, Kakak ngerasain nggak sih manfaat secara langsung atau nggak langsung dari mengikuti program ini? Kalau aku secara pribadi sih senang banget setelah ikut volunteer ini, didoain banyak orang, melihat senyumannya orang-orang yang kita bantu. Itu membawa kebahagiaan sendiri buat aku sebenarnya. Oh iya bener sih, Kak. Karena kalau misalnya kita menyebar kebahagiaan tuh, ngeliat orang bahagia tuh pasti kita ikut bahagia ya. Iya betul banget. Ya agak miris sih sebenarnya mah, agak kekurangan juga. Cuma dia harus disyukuri, di jalanin apa adanya. Buat pandemik sih, kita tetap semangat buat keluarga, buat anak, buat istri. Kita tetap semangat. Opi ini mbak Anggun mengenai program dari Warte Gratis bareng HOK Indonesia. Kok bersyukur banget, kayak bahagia bisa kenal sama kakak-kakakannya, bisa ngeliat orang-orang yang tidak bahagia gitu. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya udah seneng buat anak-anak semua merasakan nikmatnya makan gratis, enak banget. Gimana perasaan ibu ada food truck dari Warte Gratis dan juga HOK Indonesia? Seneng kok? Seneng, akan gemilir. Terima kasih sama kakak-kakakannya. Terima kasih juga. Sebenernya bagus karena cara kayak giniannya buat mandu-mandu yang kalangan yang kebawah. Halo Sobat HOK, aku mau ucapin makasih buat Sobat HOK semua dan juga tegar nih. Udah temenin aku seharian ini bagi-bagi makanan buat saudara-saudara yang kurang beruntung. Nah, kalau aku pribadi nih Sobat HOK, aku belajar kalau misalnya Tuhan itu udah memberikan kita anugerah berupa kesempatan supaya kita itu bisa berbagi kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Ya, setuju banget, Fir. Jadi emang ya, kalau kita berbagi dalam kondisi apapun tuh, pasti hati jadi lebih ngerasa tenang, terus ngerasa damai. Dan tentunya, kita jadi bisa lebih bersyukur atas kondisi apapun yang kita miliki saat ini. Nah, bener banget. Oh iya Sobat HOK, sekian dulu ya untuk video dari episode HOK Berbagi Makanannya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video HOK selanjutnya. Dadah! Bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.